Hai 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 selamat datang di channel RFM Mojokerto di video kali ini kita akan bahas tentang kehidupan shio ayam di bulan Maret 2022 So siapkan dirimu ya para shio ayam potensi-potensi apa saja yang kamu hadapi di bulan Maret 2022 Bahasan kali ini lagi-lagi kita fokuskan pada kehidupan secara umum bisa juga tentang karir, keuangan atau bahkan percintaan Bakal seperti apa? Ya jawabannya ada di sini Tapi sebelum lanjut yuk di like dulu videonya yang baru mampir, subscribe dan aktifkan loncengnya biar dapat notif pas ada video baru Oke sebelum pembacaannya kita lihat dulu deh karakter dasar shio ayam Shio ayam dikenal memiliki kepribadian yang serius, belak-belakan dan jujur Shio ayam juga dikenal keseriusannya ketika bekerja, mereka akan menjadi sosok yang lugas dan tegas Shio ayam tidak akan ragu mengkritik apabila memang ada yang tidak pantas Shio ayam adalah kamu yang punya tahun kelahiran 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017 Sekarang mari kita lihat bagaimana hoki shio ayam di bulan Maret 2022 Shio ayam bulan ini menunjukkan kalau kamu akan mengalami pasang surut di bulan kedua penanggalan Imlek Bintang ketidakberuntungan menciptakan ketegangan dan masalah yang lebih besar di sekitar kamu Gunakan periode ini untuk mencapai rencana dan tujuan jangka panjang karena kamu pasti akan berhasil Kamu mungkin akan mudah marah, jadi hindari konflik dan pertengkaran karena akan menghasilkan hal yang tidak baik Belajarlah untuk memahami orang lebih baik dan menghargai pendapat mereka Ada banyak hal yang harus dilakukan dalam bisnis kamu, tapi santai saja dan nikmati keberuntungannya Dalam hal karir, fokus pada hal-hal yang berjalan dengan benar dan jangan biarkan masalah kecil merusak hari-hari kerja keras kamu Yang terbaik adalah menunda proposal-proposal atau kesepakatan baru di bulan ini Tetap dengan proyek dan rencana bisnis yang lama ya Dengan bintang keberuntungan yang membuat kehadirannya terasa, pastikan semua dokumen, lisensi, dan izin kamu itu sudah di-upgrade Saat menemui kendala dalam pekerjaan, tenangkan diri, dan cari bantuan dari para senior Penghasilan kamu mungkin tidak akan meningkat banyak, tapi kamu cenderung membelanjakan lebih banyak yang bisa menyebabkan tekanan finansial juga nih Jadi, shio ayam harus belajar menabung daripada menghabiskan semuanya Soal hubungan relasi dan asmara, kamu akan memiliki masalah interpersonal bulan ini Baik di anggota keluarga, teman, atau kolega Selama ada yang tidak beres, itu akan dengan mudah menyebabkan konflik Disarankan agar kamu menenangkan pikiran di bulan Maret ini Tenang saja ketika menghadapi hal-hal yang tidak beres Tidak mudah tersinggung, dengan tenang berkomunikasi dengan orang lain ketika menghadapi pendapat yang berbeda dari kamu sendiri Jangan bertengkar ya, kalau tidak maka akan mempengaruhi hubungan kamu Shio ayam yang sudah menikah atau yang couple mungkin sering mengeluh tentang pasangannya Membuat suasana keluarga menjadi buruk Sementara untuk yang single, mungkin memandang rendah semua Tidak heran kalau para shio ayam ini agak sedikit merasa kesepian di bulan ini Nah, shio ayam kurangi juga minum-minuman beralkohol ataupun sejenisnya Mungkin minuman yang berkarbonasi atau yang bersoda Ini akan bisa menyebabkan kerusakan pada liver Lebih baik perbanyak minum air tawar, air putih Daripada minuman yang memiliki rasa Oke, pembacaan ini memang belum tentu terjadi pada semua shio ayam Karena ini sifatnya general Aminkan yang baik-baik dan jadikan channel ini sebagai hiburan atau motivasi kamu Kita ketemu lagi ya di bahasan shio berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!